Ada yang ribon, disini Kamu tamu dari mana emang? Saya jauh dari Skabungi Berangkat hari? Hari Rabu Besok ada kamis manis Ada beberapa yang tadi melihat kita ada monstera fargata Akhirnya karena ada beberapa di lepas Biasanya kalau customer mau duduk-duduk Kalau kita mau ngobrol-ngobrol Selamat Kenalin adik saya Dari Unique Bar Green Summer Green Meat yang pakai Milo Green Meat pakai yogurt Melon, yogurt, dan Granat Green Summer Green Summer itu kok choy, nanas, dan lemon Oh, lu kan vegetarian Enak gak? Cocok Cocok gak? Cocok Anak muda Amerika itu Historinya dulu atas emak Saya suka band-band Amerika Ada teman-teman yang suka band-band Inggris Terus kayak, wah lu anak muda Amerika Banget lu Sukanya band-band Amerika Nah, dari situ tuh kayak menginspirasi flashback Anak muda Amerika Enak banget Pronounsiation-nya Sudah kira-kira Sudah kira-kira digantiin Nama jadi itu Dan kaos anak muda Amerika itu juga udah ada sebelum saya di dunia tanaman Oh gitu Jadi itu dulu Jadi saya tuh orangnya memorabilia mas Kayak koleksi jersey-jersi basket Jersey-jersi hockey Orang pada jersey bola kan Liga Inggris, Liga Inggris Nah, saya enggak Tapi saya suka bola Terus teman-teman saya juga selalu bilang Wah lu, anak muda Amerika banget lu Koleksinya jersey-jersi Baseball, basket, terus hockey gitu Akhirnya Yaudah jadi inspirasi lah Nama anak muda Amerika gitu Karena kayak Teman-teman saya tuh kayak trademark Ngasih Ngasih namanya jilnya itu Tantangannya itu Paling susah awal-awal itu Supply-nya Waktu awal-awal Karena demand-nya terlalu tinggi Akhirnya supply kita kekurangan Dimana? Di belakang Di belakang Mataku gak mau nanti Kajam Matanya dollar nih anak muda Amerika Nah, disini Ada service khusus gak untuk pengiriman mas? Misalkan dia beli yang tonggur-tonggur tuh Bisa dikirim? Bisa, bisa Kita menyesuaikan dengan jadwal pengiriman kita Kita kan ada pengiriman Kiki ya Biasanya sepulang dari IKEA Kita sekalian kirim Kalau memang ukurannya besar Tapi kalau seandainya Butuhnya dalam waktu cepat Biasanya kita kerja sama-sama gobox Kan gobox ada yang go trucknya Oh, oh iya Yang mobil Mobil lossnya itu Iya, iya Jadi sebenarnya market tanaman hias tuh luas ya Tinggal bagaimana kita pintar mencari celah ya Iya Jadi maksudnya kan banyak banget nih mas sekarang jualan tanaman susah ya Kalau strategi marketnya hanya di satu pintu ya akan susah Kita kan harus banyak Kayak mas bilang maksudnya tidak menentu komunikasi Mungkinan kerja sama-sama reseller untuk datang ke sini kan berarti ibadah mas sudah bisa punya lemparan lain Iya betul betul Selain hanya untuk memusahakan ke departemen store kan Betul Ada juga kayak kita bukain ini nih di Gria Bintaro kan ada area tanaman tuh Gria Bintaro Ada Kita buka disitu buka satu toko Nah terus kemudian kita buka satu toko Kita ajak pedagang-pedagang yang lain nih kalau mau ambil dari sini kita bisa kasih harga spesial Akhirnya pedagang-pedagang di sekitar ngambil juga Itu jadi satu titik distribusi baru Itu yang penting harganya diatur gitu Jangan Iya Cuma misalnya gue jual ke retail sama kayak gitu Iya Kadang-kadang kalau yang gak tau cara mendistribusikan suatu produk atau barang gitu Distributor langsung direct ke end user Atau harga retail sama harga reseller sama Reseller mau jual berapa gitu kan Kadang-kadang itu Kita bedain biasanya Bahkan bedainya kita ada beberapa tingkat nih Kalau dia ngambil 10 sekian Kalau ngambil 40 lebih rendah lagi Kalau ngambil 100 jauh lebih rendah Jadi ada grade-grade nya Bener Betul Kalau koleksinya tantangannya lebih besar ya Kalau kayak yang rare-rare Iya Kayak variegata Ya karena kan Kalau yang rare spesies kan Ibatnya dia belum terbiasa sama Indonesia gitu ya Ilimnya Apalagi kayak dataran rendah kayak di Jakarta gitu kan Ingkat polus itu juga mempengaruhi sebenernya Hmm Terhadap stres tanaman juga kan Terus juga kebersihan udara dan kaya segala macam Benerannya itu sebenernya menjadi tantangan untuk importer tanaman yang memang ibaratnya secara perbanyakan belum masuk ke tahap laboratorio Betul Soal tanaman kultur kan sebenernya dia sudah mendapat rekayasi genetik sehingga ketahanan tubuhnya lebih kuat dibanding tanaman yang dicabut dari hutan terbanyak seperti tadi Lalu import-import sana-sini kan dia pasti masih mengalami stres Betul Banyak gitu Tecuali memang dari biji Iya Kalau dari biji memang secara antibodis itu mereka udah punya ketahanan tubuh dibanding yang biasa di hutan berbelasan tahun tiba-tiba di cutting di perbanyakan Tidak tempat tidak negara rentan stres kali Iya bener Kayak gitu Pernah nggak customer akhirnya ada monster variegata nih gitu ditawar gitu Ada ada Kayak monster variegata ini kita tadinya punya 3 Sekarang tinggal 1 Karena satunya dia ambil customer Satunya kemarin kita lelang waktu palestin tuh Kita kan adain lelang yang donasiin palestin Lumayan monster variegatanya laku 50 Eh sorry 35-35 juta Berapa daun? 4 gak masalah ya Oke banget Karena buat lelang Karena buat lelang Ada bersih Dia bikin rumah sakit di Indonesia di Gaza Di Palestine Jadi kita salurinnya lewat situ Ke depannya kira-kira tanaman apalagi yang mau diperbanyak disana? Di sini? Di Sukabumi Oh di Sukabumi Jadi nanti yang kira-kira harus ada variasi stock nih ya? Betul, betul Biasanya kalau yang sudah ada disini kita pertahankan Kita perbanyak di Sukabumi Terus biasanya kalau seandainya channel-channel impor kita ngasih varian-varian baru Itu biasanya kita ambil Jadi bergantung nanti penawarannya nih ada utama ini Banyak impor dari mana sih mas? Ada dari Thailand, ada dari China, dari Korea Dari Vietnam, Filipina? Filipina belum? Oh belum Thailand Ada beberapa pegunungan di China juga ada Itu kontrak mas? Import itu kontrak dengan penjual di negara-negara gitu? Based on request Biasanya kita ada kerja sama Kan yang tadi saya cerita tuh ada Kita dulunya awalnya rekanan tuh ekspor Jadi jaringannya sudah banyak Nah kemudian akhirnya dari jaringan itu yang kita manfaatkan Tapi secara kos tuh sebenernya lebih murahan tanuman impor atau kita tani sendiri? Lebih murah kita tani sendiri Justru disini sekarang banyaknya hasil pembesaran seedling kita Jadi yang kita datangin seedling Karena waktu awal pandemi kan yang tadi cerita Demainnya tinggi banget Nah selain kita impor yang sudah siap jual, kita impor yang seedling Nah akhirnya hari ini kita lebih banyak jual yang hasil pembesaran seedling Nanti perbanyakannya tinggal vegetatif aja Iya Iya Jadi ketika sudah di impor seedling Udah tinggal Kan gak semuanya kita drop di Cibubur sama teman-teman reseller Ada yang sisanya kita perbanyak lagi-perbanyak lagi Jadi itu mungkin yang tadi Mas Hardy bilang ketutup gak mas? Ketutup Karena alhamdulillahnya sekarang kos operasionalnya jauh lebih rendah dibandingkan awal-awal dulu Karena gak impor lagi Karena udah gak impor lagi Kita udah sekarang tanda petiknya menikmati panen hasil Pembesaran seedling nih Ini udah bener-bener udah gak impor lagi mas? Sekarang udah lama Beberapa bulan yang lalu terakhir Itu adalah definition of kuah 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 tau gak mas? Kuah sayur Ayo beli mu juta Cutting Terus Ini dwabelah juta Kan susah ini Ini udah kuah Karena udah balik modal plus untung jiah ini Kan hasil tani kan itu Mas? Masih berbanyak Yang awal-awal udah jual kuantiti Balik modal Sebenernya ada kuah Kita selalu menisikannya pake baso Jadi filosofi baso Ada kuah yang Sampai habis Ada yang masih ada rasa-rasanya Masih ada micin yang ketinggalan Kalau micin yang ketinggalan berarti Modalnya tinggal balik lagi sedikit lagi Kalau ada kan di daging Ya bener-bener juga ya Nah itu akhirnya Salah satunya alhamdulillahnya karena itu Sehingga kita bisa jual harga-harga lebih terjangkau Ya 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 Dan bisa Akhirnya bisa merangkul temen-temen reseller Karena ada Alhamdulillahnya ada keleluasan stok Main kapan-kapan kalau aku suka bumi Kalau lagi arah suka bumi aja sekalian Niat juga gak apa-apa Itu 2 jam doang dari sini Petaninya digaji mas Gaji? Oh ada gajinya Petan yang di Sukabumi maksudnya Iya Gaji Jadi kan kita ada sidlingnya nih Kita ada tempatnya Kayak di sini aja Kayak di Cebubur Cuma area-nya lebih luas lagi Greenhouse gitu bentuknya? Greenhouse 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 bentuknya Terus kita pembosaran disitu Ada 2 lokasi Kayak film Petulangan Sherina Di Lembang Lembang Lembangan itu kan dia sayur Tenang-tenang hias Itu pengen liat ke isinya deh Ayo Sebelum gelap Dih Kucu banget kalau tempatnya Ada 3 size kita Ini kalau yang beli sukulain-sukulain Biasanya di kardus kecil gini Jadi di mobil gak berantakan Kalau yang belinya tattoo Boleh Tinggal dipilih aja Kali ini kita mau giveaway teman-teman Spesial karena Di Unipod sekarang sudah buka Unique Bar Sebelum kita giveaway Kita ngomong sedikit aja tentang Unique Bar Sama Punggawanya Kenapa ketamanya begitu Ini yang mendirikan Unique Bar Foundernya Conceptor Dan semua-semua tentang Unique Bar adalah Siapa namanya mas? Saya Muhammad Unique Bar ini jualan apa? Jualan Segala jenis minuman sih Sampai saat ini Apa yang? Jadi konsepnya bar Konsepnya bar Fokusnya sebenarnya di Buah Ada yang Ada smoothies juga Tapi sekarang udah ada kopi Ada teh Segala macam jenis minuman lah Jadi kayak minuman jus Tapi kekingian gitu ya Iya Harganya mulai dari berapa? Harganya cukup up to double Ya Normatif banget Mulai dari 15.000 Sampai 25.000 Oh iya murah Murah Nah Untuk teman-teman Kita Kita gak ada yang giveaway nih Matt Ada dua Birkin Yang kalau Birkin ini diambil Sama pemenangnya Bisa gratis Pilih minuman apa yang dia mau Di Unique Bar Jadi Pemenangnya harus datang ke sini Kalau dia mau datang Dia gratis Minuman di Unique Bar Tapi kalau seandainya dia minta Birkinnya dikirim aja Ya udah Oh iya Nah Caranya gampang banget Tuliskan Apa yang harus kita bahas Untuk edisi YouTube selanjutnya Gak cuma apa yang harus kita bahas Mungkin Mungkin ada ide Mas bikin konten YouTube Tentang ini dong Tentang ini dong Tentang ini dong Silahkan teman-teman Apapun itu Dua orang yang Menurut kita Paling Menarik Paling menarik Itu nanti akan kita pilih Gratis Birkin Yang kalau seandainya diambil langsung Juga gratis minuman Di Unique Bar Begitu kurang lebih Variannya macam-macam Atau gimana Varian apa nih Minumannya Varian minumannya terserah Mau minuman apapun Yang dia pilih Kalau di Unique Bar Nanti ketika dia Ambil sudah ada makanannya Pilih makanannya Silahkan Jadi Tuliskan apa yang harus kita buat Untuk video YouTube Kedepannya Dua orang yang paling menarik Kita pilih Pemenang akan kita umumkan Tanggal 17 September 2021 Di video YouTube Yang tayang tanggal tersebut Dan juga di Instagram At Unique Bar Begitu kurang lebih Sukses terus Unique Bar-nya Semoga ada banyak Menu-menu Tambahan selanjutnya Nggak cuma minuman doang Karena kemarin Sudah banyak yang request Ada pisang goreng Ada nasi goreng Sob buntut Spaghetti Pida Dan lain-lain Semoga Semoga Unique Bar ini bisa jadi tempat Nongkrong yang enak Buat anak-anak muda Mungkin nanti orang Bisa jadi alasan orang Buat kesini Selain buat Ke Unique Bar Bisa jadi kesininya Karena mau ke Unique Bar Bukan mau ke Unique Bar Terima kasih Terima kasih teman-teman Terima kasih Tia Terima kasih Jangan kapok-kapok Semoga datang lagi Kesini Semoga tambah banyak Amin 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 Jangan lupa ya Subscribe nih Like Dan share Share Share